Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya kali ini kita akan berbagi informasi pada kalian terutama pengguna mobil EV atau electronic vehicle atau mobil listrik nah ternyata bagi kalian yang punya mobil listrik itu pun harus memperlakukan sama persis dengan yang dimiliki oleh mobil konvensional Jadi kalau kalian sebelumnya sudah biasa memelihara mobil konvensional maka kalian harus tetap melakukan hal ini pada mobil listrik kalian dengan pelakuan yang sama yaitu apa yaitu memperlakukan baterai baterai kalian yaitu baterai yang baterai kecil baterai 12 volt Oke kalau mobil kalian tiap hari jalan atau sehari dua hari jalan pokoknya dalam seminggu jalan terus mesti mesti keluar rumah maka bisa dipastikan kalian udah safe aman tapi kalau kalian lama tidak menggunakan mobil kalian lebih lebih dari seminggu ya bahkan sampai sebulan lebih maka kalian harus melakukannya seperti mobil konvensional yaitu sering-sering entah itu manasin atau ngecas ya karena apa teman-teman pada mobil EV itu ada dua baterai baterai yang pertama itu tentunya baterai yang besar yang kapasitasnya kalau mobil EV air EV seperti ini itu sekitar 115 volt kalau kisaran untuk mobil itu antara 100-350 volt ya Nah bahkan kalau mobil mobil yang besar itu bisa 340 untuk ini 115 volt itu voltase yang besar sementara dibutuhkan untuk kelistrikan bodi dan keperluan apapun di mobil ini adalah tegangan 12 volt maka tegangan itu disuplai oleh aki kecil ya yang bertegangan 12 volt untuk menyalakan wiper untuk menyalakan power window untuk menghidupi alarm kemudian menghidupi sistem-sistem pada mobil itu lampu rating ya apapun yang ada di fitur-fitur mobil itu yang di dashboard kalian itu itu disuplai oleh baterai 12 volt maka wajib bagi kita untuk menjaga agar baterai 12 volt ini tetap pada kondisi prima kalau pada mobil konvensional dia akan diputar oleh mesin ya saat mesin hidup maka alternator akan berputar dan mengisi baterai itu tapi untuk mobil video evi ya sistemnya adalah tegangan yang besar dari baterai itu diturunkan di step-down dari DC ke DC DC to DC dari yang 115 volt tadi diturunkan menjadi 12 atau 13-an volt ya agar bisa mengetah ke aki 12 volt nah dari situ maka tegangan aki akan terjaga saat digunakan untuk menghidupkan AC menghidupkan power window audio wiper apapun ya kelengkapan-kelengkapan fitur di mobil kalian maka dia akan terjaga nah di saat dia berhenti maka sistem pengecasan pun berhenti sama seperti pada mobil konvensional untuk mobil konvensional konvensional itu saat pagi hari dipanaskan itu sudah cukup untuk menjaga baterai untuk mobil evi kalian maka kalian perlu mengecas ya saat kalian dirumah kalian ngecas maka otomatis baterai besar maupun baterai kecil itu akan tersupply pegangan sehingga dia akan berada pada kondisi full terbaiknya karena banyaknya fitur di mobil ini maka baterai dalam kondisi mobil berhenti diam dia tidak ada pengisian tapi fitur-fitur kayak alarm kemudian apalagi kalau kalian pasang deskamp itu akan menyedot terus listrik ya apalagi deskamp itu besar menyedotnya nah kalau fitur-fitur yang lain kayak alarm dan lainnya itu kecil tapi dia akan menyedot terus nah bisa dia terus menyedot aki 12 volt ini sampai di bawah 12 volt maka dia tidak mampu untuk menstutter mobil ini ya jadi mobil ini untuk menghidupkan itu butuh aki 12 volt setelah dia start hidup maka fungsi-fungsi dari mobil ini bisa di on kan seperti baterai besar ya baterai besar untuk menghidup menjalankan motor listrik ini itu baru dia bisa berfungsi ada switch saklar yang dihidupkan semacam relay yang besar ya yang dihidupkan oleh aki 12 volt ini nah di saat ia di off kan maka seluruh sistem listriknya pun berhenti dan inilah teman-teman baterai 12 volt yang kita maksud ya nah ini dia baterai yang kita maksud ini baterainya kemudian ini ada kutub negatif kemudian ini kutub positif ya Nah ingat untuk aturan baterai kalau pengen melepas itu dari negatifnya dulu karena apa kalau melepas dari positifnya dulu nanti dikhawatirkan saat memutar pakai kunci kalian itu bisa nyinggol body maka itu akan terjadi percikan bunga api dan akan bahaya maka lepaslah negatifnya kalau mau masang sebaliknya ya pasang dulu positifnya karena saat masang positif eh kalau negatifnya belum terpasang itu aman obeng kalian apa kunci-kunci kalian itu mau nyinggol body enggak masalah ya pasang positifnya kemudian pasanglah negatif itu urutan kalau mau pasang aki nah ini informasi penting dan ini pun sama bisa dilakukan sama mobil listrik maupun mobil konvensional jika kalian sampai meninggalkan 1 atau 2 bulan atau entah berapa hari kok sampai mobil kalian enggak bisa di starter karena tekor aki 12 voltnya maka kalian bisa melakukan jumper ya dengan membawa aki 12 volt ya kemudian aki itu dihubungkan ke akini seperti ini caranya kita pakai jimni sebagai donor akinya untuk negatif kita pasang untuk positif kita pasang kita pasang negatif di jimni kita pasang positif di jimni langsung nyala lampunya ah langsung menyala mobilnya Oke teman-teman kalian bisa menjumpernya seperti cara tadi ya kalau sampai tekor dan ini pasti bisa dipastikan pasti tekor kalau kalian meninggalkan mobil kalian di garasi kalian mungkin ditinggal liburan ya sampai beberapa minggu atau bulan tapi ini tergantung pada fitur-fitur yang kalian pakai semakin banyak fitur apalagi ada tambahan audio ada tambahan casecam ya saya sampai sama kesati tadi wah itu akan cepet sekali kalau deskam ya nanti beda-beda ada ada yang mungkin dua minggu habis ada yang tiga minggu baru habis nanti akan beda-beda tergantung fiturnya Nah kalau kalian tinggalkan maka bisa dipastikan aki akan habis ya temen itu wajar nah yang bisa kalian lakukan kalau memang tidak dipakai iya tetap rutin di cas ya kalau di mobil konvensional itu semacam ngangetin semacam manasin mesin Nah kalau di mobil listrik di cas itu untuk menjaga agar pegangan baterai 12 volt senantiasa dalam kondisi prima sehingga sistem kelistrikan yang ada di mobil kalian tetap tetap stabil itu ya Jadi kenapa kok masih tetap digunakan baterai 12 volt karena seluruh kelistrikan bodi itu semuanya pakai 12 volt lampu keeper for window kemudian yang ada di dashboard kalian itu kelistrikan sistem di apa layar LCD nya itu itu semuanya 12 volt sehingga eh digunakan baterai tersendiri tidak bisa jadi bisa dibayangkan kalau semua dikonekskan dengan baterai yang besar yaitu Hai akan terjadi arus pegangan dan arus yang besar itu akan bahaya juga untuk safety nya ya bisa kebakaran ya karena disitu banyak aliran-aliran besar Oke teman-teman itu tips untuk kalian yang sudah sudah memiliki mobil evi atau yang ingin memilikinya dan kalian terus harus bercari terus informasi agar bisa merawat mobil kalian dengan baik sehingga mobil kalian senantiasa dalam kondisi prima kondisi terbaik dan semoga kalian aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja dengan mobil kalian entah itu yang konvensional ataupun yang elektronik vehicle semoga mobil kalian menjadi mobil yang barokah untuk keluarga kalian oke jangan lupa like share comment subscribe doyo the explore channel ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh